hai hai lagi bersama keeper lokal di sini di video kali ini mungkin ini adalah review yang paling kalian nantikan ya yaitu review tentang Glove TKB restart gen 2 seri Faroq untuk bagian seperti ini di bagian depan dia menggunakan Mika dengan ada logo dari TKB dan ada keterangan gen 2.0 nya kemudian bagian belakang di sini ada dia tulisan TKB nya sizing dan terdapat Glove Love Care yang sudah menggunakan bahasa Indonesia jadi membuat kalian jauh lebih mudah dalam perawatan sarung tangan Oke langsung aja kita buka untuk settingnya atau resletingnya ya dia sama seperti sebelumnya aja kita keluarkan dalam pakai pembelian kalian akan mendapatkan Glove Glove bagnya kemudian di sini juga ada stiker dari TKB thank you TKB penampakan untuk Glove TKB restart gen 2 Faroq atau favor cutnya ya untuk tampilan backhand dia seperti ini tampilan backhand seperti ini kemudian tampilan pam dia seperti ini strapnya seperti ini Oke langsung aja kita bahas gimana spesifikasi yang digunakan gimana fittingnya sebelum kita terjun langsung ke playtest Glove ini Oke kita ke material Glove nya terlebih dahulu Oke untuk material kita ke bagian backhand material body untuk bagian backhand dia menggunakan PK latex yang mana PK latex itu cenderung untuk bagian apa untuk bagian backhand ini cenderung halus dan cenderung sedikit agak lembut kemudian bagian body dia menggunakan material dry fit ya yang dilaminasi dengan busa kemudian untuk corak dia seperti ini di sini ada logo TKB nya kemudian di bagian sini ada tulisan restart gen 2 dan di bawah gen bawah ada apa yang namanya ya kimin lupa wafen ya wafen tulisan favor cut kemudian di bagian samping sini ada sideweb dengan logo TKB di bagian sini kemudian di bagian jepol terdapat double thumbwrap ini menurut keming menurut kimin ya Glove midgrade dengan banyak kitur yang disematkan selain apa ya desain up material buat backhand nya yang terbilang ya standarnya standarnya Glove midgrade ya tapi dengan fitur sideweb di bagian samping kemudian double thumbwrap bagian jempol ini membuat Glove ini menjadi Glove midgrade tapi kualitasnya topgrade top banget buat Kak buat TKB ya kemudian secara pewarnaan ini menurut kimin warnanya top banget nggak ada yang melenceng kemudian nggak ada yang apa ya nggak ada yang kelihatan putih-putih gitu karena kan untuk material untuk bagian backhand ini dia sebenarnya dasar warna putih yang di printing dengan cat ya di printing kemudian di emboss dan di printing ya beri logo-logo TKB seperti ini logonya 3D atau timbul ya untuk logonya dia timbul kemudian di bagian-bagian detail ya di bagian panzon juga dia sini timbul kemudian kita bagian kita bahas semaskannya terlebih dahulu Nah untuk presiden setnya seperti ini bisa kalian lihat menurut kimin pribadi ini virus insetnya sepertinya sama dengan versi sebelumnya dia tidak ada perbedaan hanya saja menurut kimin perbedaannya di bagian film crew yang mana sekarang filmnya bukan di samping tapi di bagian tengah filmnya di bagian tengah sini kemudian antara kimin bahas sebagian body ini ada yang sedikit jadi perbedaan dengan restart sebelumnya dan dengan restart gen2 dengan kart yang lain yang nanti akan kimin bahas kemudian bagian strapnya dia menggunakan double elastic strap yang cukup tebal dan cukup panjang dengan di bagian ujung ada terdapat rubber logonya TKB ya rubber tape kemudian kita ke bagian pam untuk pam dia masih bersama menggunakan 4 mm New Basic Germany latex ya yang mana kualitasnya kalau untuk glove midgrade ini sudah sangat-sangat bagus untuk glove midgrade ya sudah topla pilihan terbaik Oke oke ada satu bagian yang menurut kimin berbeda dengan kart lainnya untuk seri TKB restart ini yaitu dipanjang bagian body Oke yang mana panjang bagian body 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 ini ketuk keuris ini jauh lebih panjang ketimbang kart lainnya langsung aja kita ke fitting glove ini oke Oh ya di sini sudah ada fitur pull up ya sudah sudah ada fitur pull up di bagian sini kemudian Oke langsung aja kita coba fitting glocknya seperti apa di sini kimin gunakan size 8 jadi size standar kimin yang kimin gunakan nah untuk bagian wrist insert menurut kimin ini wrist insertnya masih sama seperti restart sebelumnya yang mana agak sempit tapi sempitnya ini masih bisa digunakan tetapi menurut kimin pribadi lebih baik kalian menggunakan trus size karena dengan wrist insert yang agak sedikit lebih sempit ini membuat fitting di pergelangan itu jauh lebih enak ketimbang kalian harus up size sehingga di bagian fittingnya tuh terlalu besar gitu di bagian wrist insert Oke ini sudah kimin gunakan secara fitting ini menurut kimin pribadi ini terus saja jadi kalian tetap gunakan size standar kalian penampil penampakannya seperti ini ya bagian backhand bagian seperti ini bagian pam dia seperti ini Oke kemudian untuk stripnya sendiri di sini maksudnya strength stripnya cukup elastis jadi bisa kalian atur sesuai keinginan kalian nih pas di tengah jadi fitnya lebih oke banget selebihnya glove ini menurut kimin akan menjelaskan gimana hasil glove ini setelah kita playtest langsung aja kita ke playtest glove nya seperti apa selamat menikmati 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 lakimin lakukan playtest glove ini overall kesimpulan yang dapat kimin sampaikan dari performa Glove TKB restart gen2 farok atau favor cut ini pertama performa secara grip Glove ini terbilang sangat baik untuk level Madrid ini sudah sangat cukup sangat worth fit buat kalian gunakan latihan maupun kalian gunakan match untuk tarkam ataupun fun football lainnya kemudian dari segi fitur-fitur yang diberikan yaitu seperti cat vapor cat vapor ini membantu kita dalam menangkap bola catch bola jadi karena cat vapor ini cenderung dia bentuknya lebih lebar otomatis latex yang bersentuhan dengan bola itu jauh lebih luas ketimbang kat yang model slim seperti negatif cat lainnya seperti itu kemudian secara fleksibilitas karena ya untuk yang farok ini cat vapor ini sendiri dia panjang bodinya itu berbeda dengan cat lainnya sehingga menurut kimin untuk fleksibilitas di pergelangan ini jauh lebih fleksibel ketimbang seri cat lainnya kemudian juga secara fitting ini benar-benar enak banget fitting glove ini buat yang tangannya kecil kimin rekomendasikan buat kalian terus saja atau gunakan standar kalian tetapi kalau tangan kalian cenderung tangan besar kimin sarankan buat kalian abses jadi bisa bisa misalkan kalian biasa gunakan c8 bisa naik ke sembilan untuk memaksimalkan di pergelangan karena pergelangan ini benar-benar slim benar-benar ngefit banget di bahaya di pergelangan jadi kimin saranin kalau tangan kalian besar harus abses ya kemudian dari segi kontrol bola ini terbilang cukup karena ya dibantu dengan 22 cut roll yang ada di di bagian luar sehingga ini cukup membantu kontrol bola walaupun bagian tengah dia flat cut kemudian dari segi eh apa ya sirkulasi udara glove ini termasuk bagus karena bodinya drive-fit kemudian digasih juga ada drive-fit kemudian untuk daya redam terhadap bola juga sangat bagus karena bagian kimin belakang DPK latex dan latexnya juga 4 mm jadi membantu daya redam sehingga membuat tangan kita tidak sakit saat melangkap bola Oke dari segi durability ini seperti ini ya setelah kimin lakukan playtest overall glove ini tidak begitu ada abrasi yang berarti ya bisa kimin bilang glove ini cukup oke banget buat durability nya hanya beberapa aja seperti baret-baret kecil aja minor lah baret-baret minor selebihnya ini aman banget katnya latexnya emang sih menurut kimin ah glove yang menggunakan positif card itu jauh lebih durable ketimbang yang negatif-negatif seperti itu oke untuk setnya sendiri sini ukurannya sudah pas panjangnya sudah pas ya jadi tidak perlu ada perbaikan dari TKB sudah nyaman banget untuk bagian strap untuk pergelangan kalau kimin pribadi ini sudah sangat nyaman cuman kalau yang pergelangannya besar disusahakan hapses untuk panjang jari pasti buat kimin kimin ini pas bener cuman pas banget lah cuman kalau yang tangannya besar kimin saranin abses fitting di jempol enak banget tanggapnya membantu banget grip saat kita menangkap bola kemudian buat kontrol kimin lempar bola itu cukup enak karena balik lagi dibantu oleh dua cut bentuk roll di bagian luar oke overall itu aja yang dapat kimin sampaikan kimin simpulkan dari review glove TKB restart gen2 farok ini buat kalian yang cari serangan kipar langsung aja ke at rumah kipar kipar ataupun ethan hat-trick underscore potter ya dan glove ini masih tersedia tersedia di rumah kipar oke mungkin sekian review dari kipar lokal jangan lupa kalian like subscribe dan share dan komen video-video dari kipar lokal dan jangan lupa kalian follow aku Instagram kipar lokal ketemu lagi di video selanjutnya hanya itu yang bisa dikimin sampaikan kimin pamit cao ketemu di video selanjutnya